Yang telah di, atau yang telah berkulis di Mimbar bahwa acara ini akan dilaksanakan apa, yang mana dan apa itu acaranya ada wisuda, Ataupun wisuda binalter, ataupun wisuda kotaman apriya, setelah itu, hal terakhirnya adalah mointah ataupun kajian inti daripada apulah makhluk serta, itu acara yang saya selesai berkata ini. Berapa acara dan kari waktunya? Yang wisuda semuanya baik dari wisuda binalter dengan wisuda apriya itu berjumlah yang binalter 25 dan yang apriya itu 12. Rata-rata berapa akun mereka melukuk dengan wisuda ini? Berapa? Rata-rata berapa tahun atau berapa waktu lama mereka bisa wisuda pada? Kalau untuk wisuda alviah atau untuk kotaman alviah, tamatan bondol itu tergantung dia datangnya wisandren. Kalau dia datang wisandren, bisa masuk ke belas tinggi, bisa melupiah, karena dia pindah dari nomor lain, cukup tidak tahu. Kalau misalkan dia dari awal, maka dia 7 tahun. Tapi kalau untuk binador, itu 1 tahun sudah. Tidak tahu, ada yang 2 tahun tinggal bagaimana dia dalam melaksanakan beberapa hari. Apa kesini pada orang tua yang akhirnya hari ini di wisuda? Semoga anak yang telah di wisuda bisa berbakti kepada orang tua, sehingga orang tua juga bisa membimbing di rumah. Setelah dia selesai pendidikan di orang tua, maka itu orang tua kembali kepada orang tua untuk mendidik anaknya, agar anaknya tetap terarah dengan baik. Karena kalau hanya di wisuda, kadang-kadang dia selesai pendidikan di rumah, akan lupa apa yang telah dilakukan di rumah. Maka orang tua wajib untuk mendidik anaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! seit alam sehingga Ya, ada yang baik, laku laku laku, abis itu, baca mulai kuat ibu. Jangan laku laku abis, abis dzia. Selasarias dari bekas laku busa anjing sira. Tidak tahu,dak tahu, juara anjing sirствие tidak merintang jauh anjing. diurutasi tolak balingi istiqofa kita terpondok Insyaallah dan terus dipalingi suatu saat poselur putih baik-baik saja Insyaallah dan pesan-pesan ini pun sahabat-sahabat baik-baikun dimengkut sudah mungkin langsung nampun-nampun balik buatan masyarakat pesan-pesan ini pun kaki-saya-saya-saya yang disini tinggi sangat-sangat ini bersama terutama sholat jaga suatu majibat bagi sana sendiri Daudatul Matiha malih dimanfaat ilmu ini kaget lingkungan syukur-syukur bagi dia kata dan umum Insyaallah kami berkait dengan ikut Daudatul Matiha berkait memanfaat prosesi wisuda fataman Quran binadri yang dalam hal ini akan dipandu oleh saudari Fatimah Al-Abibah kepadanya waktu dan tempat kami hadirkan Assalamualaikum wawahmatullahi wabarakatuh wisuda kotaban Al-Quran binadri kondok pesantren dahulu awana toto huwyo kejamatan gunung terang kabupaten tulang bawang barat tahun 2024 nomor nama orang tua alamat alamat Menteri Tunggal Jaya, Gunung Amur, Pulang Bawang Barat Empat, Muhammad Wahid Hassan, anak dari Bapak Mufisir, alamat Toto Makmur, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Lima, Iwan Al Mubarak, anak dari Bapak Luqman Hakim, alamat Toto Makmur, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Enam, Muhammad Razikin, anak dari Bapak Suyanko, alamat Agung Jaya, Waikunahra, Pulang Bawang Barat Tujuh, Agung Irpanda, anak dari Bapak Selamat Riyadi, alamat Setia Agung, Gunung Tarang, Pulang Bawang Barat Delapan, Muhammad Isil Mustafi, anak dari Bapak Zainal Asrofi, alamat Sumber Rezeki, Gunung Agung, Pulang Bawang Barat Sembilan, Iwan Fauzi, anak dari Bapak Mulyadi, alamat Morosana, Waisatang Masjidhi Sebelah, Iptahul Munir, anak dari Bapak Zainal Asrofi, alamat Marga Jaya, Gunung Agung, Pulang Bawang Barat Sebelah, Devi Rukman Asari, anak dari Bapak Rukman Nur Aziz, alamat Ritunggal Jaya, Banjar Agung, Pulang Bawang Dua belas, Okta Khalidang Impitria, anak dari Bapak Siswoyo, alamat Sumber Agung, Rawa Pitu, Pulang Bawang Tiga belas, Hayatun Lukus, anak dari Bapak Adil Sugiyato, alamat Baung Jaya, Gunung Agung, Pulang Bawang Barat Empat belas, Hidayatun Solihak, anak dari Bapak Muhammad Fazit, alamat Panca Marga, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Lima belas, Alifianur Aziza, anak dari Bapak Haru Pujiyono, alamat Ritunggal Jaya, Jadal Agung, Pulang Bawang Enam belas, Walifah Mubri Adawiyah, anak dari Bapak Handidayo, alamat Sumber Agung, Rawa Pitu, Pulang Bawang Tujuh belas, Putri Handayani, anak dari Bapak Imam Taulid, alamat Terang Bumi Agung, Gunung Terang, Pulang Bawang Barat Delapan belas, Alifina Laylatul Mukarramah, anak dari Bapak Ahmad Mujib Syafi'i, alamat Toto Julio, Gunung Terang, Pulang Bawang Barat Sembilan belas, Erika Setia Buji Rahayu, anak dari Bapak Erwin Samposo, alamat Rancaro, Legok Tamran Dua puluh, Anissa Jirhan Kimah Mujib, anak dari Bapak Jumani, alamat Sri Tunggal Jaya, Ganjar Agung, Pulang Bawang Dua puluh satu, Hani Nur Samfitri, anak dari Bapak Surade, alamat Margo Mujo, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Dua puluh dua, Iza Wulastari, anak dari Bapak Pasiyanto, alamat Magha Jaya, Pulung Agung, Pulang Bawang Barat Dua puluh tiga, Muhafiq Aziza, anak dari Bapak Muhammad Budi, alamat Terang Bumi Agung, Pulung Terang, Pulang Bawang Barat Dua puluh empat, Wil Utami, anak dari Bapak Iblat, alamat Toto Wonobadi, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Dua puluh lima, Fitri Yana, anak dari Bapak Ahmad Zafiri, alamat Toto Wonobadi, Batu Putih, Pulang Bawang Barat Dua puluh lima, Fitri Yana, anak dari Bapak Muhammad Jaya, Pulang Bawang Barat Al-Fatihah 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 Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lanjutkan dengan acara yang ke-6 Yaitu Prosesi Wisuda Khutaman Kitab Al-Fiyah Ibn Malik Angkatan ke-27 dan ke-28 Yang dalam hal ini juga akan dipandu Oleh Saudari Fatimah Al-Afifah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wisuda Khutaman Kitab Al-Fiyah Ibn Malik Pondo Pesantren Darul Mu'awana Toto Mulyo Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat Angkatan ke-27-28 Tahun 2024 Nomor Nama Orang Tua Alamat Satu Angga Sabutra Anak dari Bapak Sunandi Alamat Toto Mulyo Gunung Terang Tulang Bawang Barat Dua Agung Irkwanda Anak dari Bapak Samadriyadi Alamat Setia Agung Gunung Terang Tulang Bawang Barat Tiga Muhammad Rufli Wahid Anak dari Bapak Ibrahim Alamat Pelindung Jaya Gunung Pelindung Lampung Timur Empat Muhammad Isan Mustaqim Anak dari Bapak Zainal Asrofi Alamat Sumber Rezeki Gunung Agung Tulang Bawang Barat Lima Miftaul Munir Anak dari Bapak Zainuri Alamat Marga Jaya Gunung Agung Tulang Bawang Barat Enam Monika Sabila Anak dari Bapak Surahlo Alamat Toto Wonodadi Batu Putih Tulang Bawang Barat Tujuh Nang Yusepta Aprihani Anak dari Bapak Admi Supriyadi Alamat Toto Mulyo Gunung Terang Tulang Bawang Barat Delapan Dianur Malasari Anak dari Bapak Punomo Alamat Toto Mulyo Gunung Terang Tulang Bawang Barat Sembilan Riza Ulangsari Anak dari Bapak Kasiang Tok Alamat Marga Jaya Gunung Agung Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Barat Sepuluh Anissa Fitrianisi Anak dari Bapak Surahlo Alamat Toto Wonodadi Batu Putih Tulang Bawang Barat Sebelas Alexa Lula Mayat Anak dari Bapak Suyakno Alamat Toto Mulyo Gunung Terang Tulang Bawang Barat Dua belas Destiana Zahra Anak dari Bapak Muglisin Alamat Toto Mulyo Mulung Terang Tulang Bawang Barat Ves Mana Paswa Ya Veswa Ya Weswa Ya wa Wa Wesa Huwud Behm law book Naka J 없이 Maha Toto M prett Wa ku wa bay vois Proses penyerahan ijazah dan mandali Yang akan diberikan langsung oleh kepala madrasah dunia Pondok pesantren Darul Mu'awana Kepada yang terhormat Romo Giyahi Haji Imam Samidi Waktu dan tempat diaturkan 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 Terima kasih 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.